Kelas 7 Kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 89 lagi ya. Nah, bagian D, observasi atau perhatikan, susunan dari teks prosedur. Ini tabel 24, ini susunannya, strukturnya. Strukturnya ada empat, yang pertama itu ada tujuan dari aktivitasnya, ada material yang dibutuhkan, ada langkah-langkah, dan nanti ada komentar. Nah, kemudian yang kita bahas satu persatu ya. Jadi, tujuan dari aktivitas itu, itu berisikan, menyampaikan apa yang sedang kamu lakukan, atau menyampaikan apa yang sedang kamu buat. Berdasarkan contoh yang di atas, di halaman 87, ya, halaman 87, itu dia mencontohkan sedang membuat nasi goreng, ya. Ini teksnya. Kemudian, materialnya apa? Material itu maksudnya adalah daftar bahan-bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat cooking fried rice ini, ya. Membuat nasi goreng. Nah, ini peralatannya atau perkakasnya, itu sebuah wajan, ada spatula, ada pisau, dan ada talenan, ya. Kemudian, bahan-bahan yang dibutuhkan ada nasi yang sudah matang, sudah masak, ya. Nah, kemudian, minyak goreng, kemudian telur, ada bawang putih, dan sejumput garam. Nah, kemudian, langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah itu adalah daftar tahapan dalam aktivitas tersebut. Jadi, tahapan pertama apa, tahapan kedua apa, supaya nanti menjadi nasi gorengnya terbuat, selesai, ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, itu mengocok telur, kocok telurnya. Kemudian, geprek garlic atau bawang putihnya, dan potong menjadi potongan kecil. Kemudian, panaskan sedikit minyak goreng di panci. Kemudian, nomor empat, masukkan telurnya ke dalam panci tersebut. Kemudian, aduk dan orat-arit telur tersebut. Jadi, hancur dia, ya. Kemudian, nomor enam, masukkan bawang putih yang sudah dipotong-potong kecil tadi. Nomor tujuh, ketika bawang putihnya sudah berbau harum, Nah, masukkan nasi ke dalam panci tersebut. Nah, ini nomor lapan, tidak ya. Tidak ada nomor lapan. Ini nomor semilannya menjadi nomor lapan. Kemudian, nomor lapannya, masukkan sejumput garam sebagai penambah rasa. Nah, nomor sembilan, aduk nasi dan garam itu sehingga merata. Nah, terakhir ada komentar. Komentarnya boleh bebas. Nah, ini komentarnya adalah, Sekarang, nasi goreng spesial siap dihidangkan untuk dimakan, untuk disantap ya. Nah, barangkali itu dulu untuk halaman 89 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.